Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajal Allahi la'at wa huwa s-sami'u al-alim Jadi islam itu Itu digunakan oleh para ulama untuk dua penggunaan Dua itlaq Yang pertama islam bermana umum Islam bermana umum Dan yang kedua Islam bermana khusus Islam bermana khusus Islam dengan mana umumnya Itu didefinisikan oleh para ulama dengan Al-istislamu lillahi bitawheed Wal-inqiyadu lahu bitawah Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi Saya ulangi Islam dengan mana umum Al-istislamu lillahi bitawheed Berserah diri kepada Allah dengan mentawheedkannya Wal-inqiyadu lahu bita'ah Kedua terikat ketahatan Kepada Allah Kemudian yang ketiga Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi Berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirki Itulah Yang dimaksud dengan Islam dalam makna umum Jadi baca apa saja tentang islam Tidak keluar dari Mana ini Al-istislamu lillahi bitawheed Berserah diri kepada Allah dengan mentawheedkannya Wal-inqiyadu lahu bita'ah Terikat ketahatan kepadanya Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi Dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirki Kemudian yang kedua Ada islam dengan makna khas Dengan makna khusus Dengan makna khusus Islam dengan makna khusus ini Punya dua makna Islam dengan makna khusus Punya Dua makna lagi Yang pertama Islam dengan makna agama yang Dibawa oleh Nabi SAW Agama yang dibawa oleh Nabi SAW Jadi segala tuntunan dan syariat Rasulullah SAW Yang dibawa oleh beliau itu disebut islam Kita sebut dengan islam Yang kedua Islam dengan makna Rukun-rukun islam Pondasi fondasi-fondasi islam Yaitu amalan dhahir Amalan dhahir Yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan dhahirnya Nah itu nanti akan datang penyebutan Rukun islam ada lima Yaitu Maksudnya amalan dhahir Tapi harus disertai dengan batin yang membenarkan dhahirnya Baik Jadi itu tafsir dari islam Itulah agama para Nabi dan para Rasul Seluruh Nabi dan Rasul Di atas makna Agama ini Ya Baik Di islam yang umum ya Islam dengan makna am Semua Nabi dan Rasul Di atas Makna itu Karena itu dikatakan pada ayat yang telah berlalu Inna dina indallahi Al-islam Agama di sisi Allah hanyalah islam Iya Dan seluruh Nabi dan Rasul Membawa Islam di atas makna umum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!